Intro Dampak pendudukan Jepang di Indonesia Bidang sosial budaya dan ekonomi 1. Untuk membiayai perang pasifik, Jepang mengerahkan semua tenaga kerja dari Indonesia 2. Semua objek vital dan alat-alat produksi dikuasai Jepang dan diawasi sangat ketat 3. Semua nama-nama kota yang menggunakan bahasa Belanda diganti dengan bahasa Indonesia Seperti Batavia menjadi Jakarta dan Buitazog menjadi Bogor 4. Untuk mengawasi karya para seniman agar tidak menyimpang dari tujuan Jepang Maka didirikanlah pusat kebudayaan pada tanggal 1 April 1943 di Jakarta Yang bernama Keimun Bungka Sidoso Birokrasi dan Militer 1. Dalam bidang birokrasi dengan dikeluarkannya Undang-Undang No. 27 tentang Aturan Pemerintah Daerah Dan Undang-Undang No. 28 tentang Aturan Pemerintah Sho dan Tokubetsushi Maka berakhirlah pemerintahan sementara 2. Sesuai dengan undang itu, seluruh kota di Jawa dan Madura kecuali Solo dan Yogyakarta Dibagi atas Sho, Shi, Ken, Gun, Son, dan Ku 3. Pada pendudukan Jepang juga dibentuk Chousangi yang fungsinya tidak jauh berbeda dengan Vlokstrei 4. Pada masa pendudukan Jepang, rakyat Indonesia mendapatkan banyak manfaat dalam bidang militer Dan pendidikan 1. Pendidikan di Indonesia sangat memburuk Pendidikan tingkat dasar hanya satu, yaitu pendidikan 6 tahun 2. Para pelajar wajib mempelajari bahasa Jepang Mereka juga harus mempelajari adat istiadat lagu kebangsaan Jepang, Kimigayo, serta gerak badan sebelum pelajaran dimulai 3. Bahasa Indonesia digunakan sebagai bahasa pengantar di semua sekolah Dan dianggap sebagai mata pelajaran wajib 4. Melalui sekolah-sekolah itulah Jepang melakukan indoktrinasi Bidang politik 1. Jepang melakukan kebijakan dengan melarang penggunaan bahasa Belanda dan mewajibkan penggunaan bahasa Jepang 2. Struktur pemerintahan dibuat sesuai keinginan Jepang Misalnya, desa dengan ku, kecamatan dengan so, kewedanan dengan gun, kota prajia dengan shi, kabupaten dengan ken, kare si denan dengan shu 3. Setiap upacara bendera dilakukan penghormatan ke arah Tokyo dengan membungkukan badan 90 derajat yang ditunjuk pada kaisar Jepang Tenoyi Heika MIPAT membentuk pemerintahan militer dengan Angkatan Darat dan Angkatan Laut Angkatan Darat yang meliputi Jawa-Madura berpusat di Batavia Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Terima kasih.